selamat menikmati Alhamdulillah, bertemu lagi di video pembelajaran dari Bersama Ustaz Catur Selamat menyaksikan buat ananda, semoga bermanfaat dan sebelumnya mari kita bersama-sama sebelum menyaksikan kita melapaskan basmala Bismillahirrohmanirrohim Selamat menyaksikan Pelajaran Bahasa Indonesia Materi pertama pada pembelajaran Bahasa Indonesia yang kita pelajari di video kali ini adalah tentang penggunaan tanda titik pada kalimat Dalam penulisan kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik Tanda titik adalah tanda untuk memisahkan dua kalimat Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru untuk mengalami, mengawali Maksudnya untuk mengawali sebuah kalimat Setelah tanda titik itu, mengawali sebuah kalimat kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang sudah kita pelajari sebelumnya Ini adalah contoh penggunaan tanda titik pada kalimat Kita bacakan ya Naupal adalah anak yang senang menghafal Al-Quran Dia sangat bersemangat dalam belajar Al-Quran Sekarang Naupal sedang melancarkan hafalan di Yus 29 Kita lihat penggunaan tanda titiknya Kemudian kalimat yang selanjutnya Setelah tanda titik tersebut Kita lanjutkan ke materi yang kedua Materi kedua pada pembelajaran Bahasa Indonesia Di video kali ini adalah tentang kalimat tanya Nah, anak-anak Kita Semuanya Baik anak-anak Baik ustad Atau orang tua kita Pasti Dalam percakapan sehari-hari Sering mengungkapkan Atau Menyampaikan kalimat tanya ini Contohnya ini adalah Percakapan dua orang Orang pertama bertanya Tanaman kebun di kebun Bapak sangat subur Bagaimana cara menyerawatnya agar tumbuh subur Kemudian orang yang kedua menjawab Dengan teratur menyiram dan memberinya pupuk Perhatikan juga jika ada hama yang menyerang Ini adalah Penggunaan kata tanya pada orang pertama Itu adalah Kata bagaimana Jadi, kalau kita bertanya bagaimana Itu biasanya adalah Kata tanya yang digunakan untuk Menanyakan cara Ya, anak-anak Jadi, kata tanya itu ada Beberapa macam Yang akan kita pelajari Di antaranya adalah Ini Kita Tentang kata tanya Mari kita beri tanda Centang Untuk Kalimat yang termasuk Kata tanya Yang pertama Kalimat pertama Tolong ambilkan air minum Apakah ini termasuk ke dalam Kata tanya Atau kalimat tanya Tidak Anak-anak ya Ini adalah Kalimat perintah Atau kalimat Bisa juga ini Kedalam kalimat Permintaan tolong Kita Ke kalimat yang kedua Dimana tempat Alat kebersihan Apakah ini termasuk ke dalam Kalimat tanya Ya, ini adalah Termasuk ke dalam kalimat tanya Yaitu Ada kata Dimana Jadi, kalau kata Dimana itu Kata Ya Adalah Kata tanya Yang digunakan Untuk menanyakan Tempat Kemudian kalimat Yang ketiga Siapa yang wajib Merawat tanaman Di sekolah Apakah ini kalimat tanya Ya, ini adalah Kalimat tanya Ya, anak-anak Jadi Ini Kalimat ini Menggunakan Kata siapa Ya Siapa itu Kata siapa ini Adalah Kata tanya Yang digunakan Untuk menanyakan Orang Kita lanjutkan Ke kalimat keempat Mengapa kemarin Kamu tidak masuk Apakah ini Termasuk ke dalam Kalimat tanya Ya Ya, ini adalah Kalimat tanya Yang anak-anak Mengapa Atau kenapa Jadi Kalau kita Menggunakan Kalimat tanya Dan diawali Dengan kata Mengapa Atau kenapa Itu Biasanya Digunakan Untuk Menanyakan Alasan Kita ke kalimat Yang terakhir Kapan kamu Sertifikasi Hafalan Apakah ini Termasuk ke dalam Kalimat tanya Ya, ini termasuk Ke dalam kalimat tanya Karena ada kata Kapan Jadi Kalau kata kapan Ini Kata tanya Yang digunakan Untuk menanyakan Waktu Baik Anak-anak Selain itu Untuk penggunaan Kata tanya Ya, itu Selalu Diakhiri Dengan tanda Tanda baca Tanda tanya Tanda tanya Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Dan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton